Oke Cak, kemarin sampai kayaknya habis pergi, kemana kemarin Cak? Kemarin itu saya pergi masang instalasi di Greenhouse Randu Agung, Kabupaten Gersik. Jadi di sana itu sedang membangun Greenhouse dan kebetulan ada anggaran gatanan pangan dari Indonesia itu saya juga kurang tahu, ADD atau PAD, saya juga nggak tahu sebenarnya. Yang jelas di sana itu sedang membangun sebuah eco garden atau kebun atau taman dan di sana itu ada salah satu Greenhouse yang nanti sebagai item di dalam sana. Nah, dan kebetulan kemarin itu saya atau Cak Tani itu dapat amanah untuk memasang instalasi di dalam Greenhouse tersebut. Kemarin ya yang saya lihat itu pakai besi, bukan pakai bajaringan, full besi ukuran 7x12 dan total populasi yang ada di sana itu sekitar 240. Dan memang sebenarnya populasi tersebut masih bisa menambah, tapi karena kita mengejar segi estetiknya, jadi populasi yang bisa termuat di sana 240. Dan di sana juga Greenhouse-nya itu pakai sistem rumah seperti ini, bukan cukup tapi rumah dan ada pakai plastik UV 200 mikron, pakai insect net 50 mesh dan di alasnya itu pakai puffingisasi, tidak pakai wet mat atau tanah. Jadi di sana itu seperti taman, di puffingisasi, bagus, rapi, dan nantinya Greenhouse tersebut akan ditanami tanaman melon. Di ukuran Greenhouse 7x12 ada 6 baris, tapi di dalam 1 baris itu ada 2 lajur. Di 1 lajurnya ada populasi 20. Jadi 20x12 sekitar 240 polybag yang siap untuk ditanam. Media yang digunakan dalam Greenhouse tersebut pakai media kokopit, lalu pakai polybag ukuran 40x40 dan menggunakan sistem drip irigasi dengan dripper 2 liter per jam. Kalau proses dari awal itu, yang pertama kita memasang atau menjalarkan, meluruskan dulu selang PE 16 yang warna putih itu, kita beri selang itu di masing-masing lajur. Jadi ada 12, kita salurkan dulu di 12 lajur itu, setelah itu semua terbatas, baru kita lubangi. Di selang PE yang warna putih itu yang ukuran 16, kita lubangi satu persatu, setelah itu dimasukkan ada drippernya, drippernya itu ukuran 2 liter per jam, maksudnya dalam waktu 1 jam, di dalam dripper itu bisa mengeluarkan air 2 liter. Itu dipasang, tutup, setelah itu, setelah dipasang semua, sudah saatnya kita memasang selang PE ukuran 4 per 7. Itu yang kecil sekali, warna hitam kecil, kita masukkan di drippernya itu, nah setelah itu, sebelumnya selang PE yang 4 per 7 itu harus dipotong ukuran 40 cm-40 cm sebelumnya, karena lagi-lagi di selang PE itu ukurannya rolan, jadi harus dipotong dulu. Setelah dipotong, ditancapkan dulu di dripper, setelah itu di pucuk yang paling atas, selangnya itu kita kasih penjepit stick drip. Setelah dipasangkan setelah itu, nah setelah itu nanti ditancapkan ke dalam polybag. Nah, setelah itu, setelah dipasang, yang ujung selang PE ukuran 16, yang warna putih, itu yang paling ujung harus ditutup sama N-cup. Jadi ditutup, klik-klik, semuanya di 12 selanjutnya itu selesai. Jadi untuk di drippernya. Setelah itu, mas, kita masang untuk segi, apa, ke primernya, selang primernya. Jadi kita pakai sok derat dalam, lalu kita pakai T, sambungan T, nah lalu kita pakai kran valve yang warna merah itu. Setelah T tadi disambungkan di drip dalam ukuran setengah, itu dimasukkan atau dipasangkan valve-nya tadi. Valve yang warna merah itu dimasukkan ke sana, dipasang di antara kucuk dari polybag tersebut. Kalau ada 12 jalur, berarti ada 12 yang seperti itu. Nah, setelah valve-nya dipasang, yang selang putih itu dimasukkan ke dalam valve. Selang putih 16 PE itu dimasukkan ke valve. Setelah semuanya dipasang, ada 12 jalur itu, sudah clear, sudah saatnya kita memasang di bombanya. Nah, bombanya itu, kemarin itu saya lupa pakai tekanan berapa, pompa itu dipasang di sebelah drum. Nah, prosesnya itu, pompa ditaruh sedikit ke atas, jangan di bawah-bawah, di atas. Lalu dipasangkan pipa ke drum itu, dan juga pipa ke saluran drip-nya. Dan di saluran drip-nya itu nanti dipecah ada dua, yang satu ke drip, yang satu kembali lagi ke pompa, eh yang ke drum. Fungsinya apa? Untuk mengantur tekanan. Nah, setelah pipa tadi dipasangkan, dari drum juga disambungkan, dari ke dripper disambungkan. Dan masing-masing sambungan itu nanti dikasih kran, nanti dikasih kran satu-satu. Nah, setelah itu dipasang kran-nya, waktunya kita memasang filter. Setelah tadi sambungan ke drum sudah terpasang, kita masukkan, kita masang filter. Filter ini kita pasang setelah pompa. Nah, setelah filter dipasang, arahnya lagi kita masang talat tekanan. Saya lupa namanya barometer atau apa, saya lupa. Intinya setelah pompa, filter, lalu alat tekanan itu. Manometernya. Manometernya. Jangan sampai terbalik. Ya, pompa, filter, manometer, setelah itu disambungkan ke sambungan T tadi, yang ke valve. Nah, tapi nanti disebrang atau dipucuk sebelah polybag, bisa dipasangkan kran. Kran-kran biasa, nanti dipasang kran biasa. Fungsinya apa? Ketika nanti listrik suatu waktu mati, kita bisa membuka kran itu, bisa langsung dari tandon, langsung ke kran. Itu fungsinya kran. Jadi, mulai dari tandon, sanyu, filter, barometer. Setelah itu, masuk ke sambungan TTT tadi, yang mengalirkan kelajur-lajur. Lalu nanti sampai ke dripper, ke selang PE, lalu ke stick, lalu airnya bisa langsung mancur di masing-masing polybag. Begitu ya, Cak? Ya, seperti itu. Ada teman-teman yang membutuhkan bantuan instalasi, bisa menghubungi sampian ya, Cak? Bisa, bisa. Bisa saman bantu ya, Cak? Bisa, bisa. Saya bantu. Mulai dari yang sederhana sampai yang... Yang paling rumit? Yang mewah. Yang mewah lah. Yang paling mahal. Oke, itu saja mungkin, Cak? Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bercerita, Cak. Iya, iya. Siap. Sampai jumpa di video selanjutnya.